Atau sebaliknya, ketika ada yang mendukung presiden, terus diambil kesimpulan, orang seluruhnya mendukung presiden. Nah jadi untuk mengambil keputusan, di dalam ilmu ekonomi dan statistik, kita tidak berangkat dari anekdotal evidence. Bisa dibersingkat sekali. Terus teori apa? Ya, teori apa? Sebetulnya teorinya kalau kita melihat, banyak teorinya, ya Bapak-Ibu semua. Tapi akan saya kutip mungkin yang paling revan di sini, itu adalah political business cycle. North House tahun 1975, 50 tahun yang lalu. Beliau adalah pemenang Nobel, dia menunjukkan bahwa memang akan ada siklus ekonomi yang mengikuti siklus politik. Studi akan berkembang menjadi dampak political budget cycles. Intinya adalah akan ada pola anggaran yang mengikuti pola siklus politik. Dan biasanya akan ada peningkatan spending untuk yang sesuatu yang sifatnya discretionary setahun menjelang pemilu. Sebagai akademisi yang saya membuktikan, di Indonesia juga ada. Silakan baca, saya kutip, political business budget cycle in local district elections, 2013, di economic letters. Itu menunjukkan bahwa memang menjelang pemilu keada, itu akan meningkat. Pemilu juga itu seperti itu, terus kemudian, dan itu memang efektif untuk meningkatkan tambahan suara dari petahanan. Demikian yang mulia. Baik, ada sedikit dari Majelis Hakim. Jawaban saya belum dijawab. Pertanyaan saya belum dijawab. Sudah Pak. Belum dijawab. Sudah. Sudah, jadi ya nanti kami yang menilai. Tadi sudah dikaitkan dengan. Silakan. Ahli, saya tertarik ini. Sama dengan tadi Pak Refli juga tertarik. Ini saya orang hukum tapi tertarik. Dengan penjelasan.